Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizikuna Channel Kali ini saya sedang berada di area pesawahan dan juga area perkebunan Nah disini ada satu keluarga yang tinggal di rumah yang cukup unik ya atau gimana Nanti kita lihat aja bagaimana suasana rumahnya Dan bagi para subscriber Rizikuna Channel yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Dan juga yang selalu menonton video dari Rizikuna Channel Saya doakan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rejeki Disimak bagaimana suasana rumah yang berada di area pesawahan tersebut Nah ini saya berjalan Dan berjalan menuju rumah tersebut Ini area pesawahan yang cukup hijau sekali Kebetulan ini baru saja Kalau di kampung dibilangnya tandur Atau baru ditanam Jadi masih kecil-kecil kayak gini nih pohon padanya Ini sangat khas sekali Suara kodok Atau apa yang tahu silahkan komen di bawah Oke Itu adalah rumah yang tinggal di area pesawahan disini Jadi kita terus berjalan Dan ini kelihatannya ada bapak-bapak yang sedang ngobrol disini Untuk ngobrol santai Nah ini Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Jalan Nah ini sama bapak-bapak nih Sama bapak siapa aja nih Pak Mohon maaf Pak namanya Pak Yanto Yang ini Pak Bapak Am Kalau itu Pak Sofian Kalau ini yang milik rumahnya yang mana sih Pak Yang ini Oh yang Pak Sofian Berarti ini lagi Nyantai Pak ya Lagi Duduk-duduk santai di sore hari Kalau ini kelihatannya ini buat apa sih Pak Ini buat kandang sapi Kandang sapi Muat berapa ekor Pak ini Pak Muat 4 ekor 4 ekor Kalau sekarang belum diisi Pak ya Ini rencana diisinya kapan Pak Menunggu lahiran dulu Oh gitu Lagi lahiran disitu Dimana Ya sudah ada tuh sapinya Belum lahiran Oh sapinya udah punya Cuman di kandang yang lain mungkin Pak ya Iya Oh ini buat tempat Yang baru Pakan Pakan Ini pakannya ini Permanen ya Terbuat Dari tembokan Kalau itu Ibu Ibu maaf Jumat acara Ibu nya Sama Ibu siapa Bentar Pak Ibu Ratna Ibu Ratna Ibu sedang apa Bu Lagi masak Oh masak Oh itu ya Nah ini Ciri khas Zaman dahulu Bu ya Masak Kalau di kampung Dibilangnya Habu atau tungku Kalau ini Bu Kenapa sih alasannya Bu Tinggal disini nih Di area pesawahan Yang kayak gini Jauh Yang cukup lumayan jauh Dari tetangga gitu Nyaman Nyaman aja Oh gitu Rasa nyaman Rasa nyaman Tenang gitu Jadi jauh dari Gossip mungkin Pak ya Jadi hibah Menghilangkan itu Dan juga menghilangkan penat ya Pak ya Kalau di Disana kan polusi udara Atau gimana Tapi kalau disini enak Sambil berternak Dekat dengan area pesawahan Ibunya sedang masak Dapurnya ini ukuran berapa sih Berapa meter ke berapa meter nih Cuma Berapa tuh Satu setengah meter Ketiga Satu setengah meter ke tiga meter Nah ini kalau ukuran rumah Tambahnya sih Pak Ini kajiannya kayak dua tingkat ya Pak Dua lantai Iya Yang lantai Lantai bawah ini apa Pak Ini buat Rencananya sih Kalau udah dibaikin ya buat tidur juga Buat Perdamaian itu Oh gitu Kalau atas Belum selesai Tapi belum selesai Belum selesai Belum rapi doang Gitu Tapi saya boleh Pak Lihat-lihat ke sana Boleh Boleh Oke Boleh Silahkan Mau ke atas Mau ke bawah Boleh Oh iya Makasih Pak Nah ini ciri khasnya Orang kampung Apa Kamar mandinya itu Pasti semuanya di luar Jadi ini Terbuat dari bambu Nah kebetulan ini Berada tepat Di samping jalan raya Namun Jauh Dari tetangga Ini area Apa ya Perkebunan Atau perhutanan Dan juga area Pasawahan Ini Pidihasani Oke Dan juga Sudah Tidak asing lagi Di Bawah Kamar mandinya itu Di bawah Wesenya itu Adalah Kolam ikan Jadi Tidak perlu Membeli Pakan ikan Cukup dengan Kotoran manusia Saja Dan ikannya Nanti Dimakan lagi Untuk Ini adalah Pelataran Atau pekarangan Rumah Bapak Tadi Bapak Siapa Aduh Lupa lagi Yang namanya Ini Dikelihatan Dari depan Seperti ini Ini Kayu-kayu bakar Karena Kalau disini Tidak mengandalkan Gas Jadi Mengandalkannya Hanya Apa Hanya Apa Mengandalkan Apa Tungku Atau Hawuk Dibilangnya Ini Selain Berternak Sapi Bapaknya Juga Itu Berternak Ayam Kampung Nah Ini Karena Rumahnya Belum Jadi Dua Lantai Tihangnya Itu Terbuat Dari Kayu Apa Ini Kayanya Kokos Sekali Kayunya Yang Bawah Belum Selesai Nah Itu Ibunya Sudah Menunggu Di Atas Nanti Kita Naik Ke Atas Lihat Bagaimana Coba Bismillah Nah Sekarang Saya Sudah Berada Di Atas Naik Tangga Yang Terbuat Dari Kayu Ini Tempat Nyantai Bu Ya Ini Ukuran Berapa Paling Satu Meter Satu Meteran Lebar Nah Ini Kondisi Suasana Dalam Rumah Ibu Yang Belum Selesai Bu Ya Seperti Ini Rumahnya Kalau Ini Apa Kamar Mandi Kamar Tidur Oh Iya Kamar Tidur Kalau Ini Berarti Ruang Tamu Untuk Sementara Tapi Kalau Yang Bawah Sudah Selesai Mungkin Ruang Tamunya Di Bawah Kalau Boleh Bertanya Kalau Usia Ibu Berapa Tahun Si Bu Sudah Gendepul Tahun Berapa Tahun 61 Berarti 60 Tahun Kalau Menikah Berapa Menikah 75 Oh 75 Menikah Nah Ini Punya Anak Berapa Bu Sudah Punya Anak 6 5 Semuanya Sudah Menikah Sudah Sudah Menikah Semua Berarti Jadi Yang Tinggal Disini Cuma Hanya Ibu Sama Bapak Sama Bapak Tadi Siapa Namanya Bapak Sofian Jadi Ibu Berternak Ayam Kampung Dan Berternak Sapi Bu Kalau Ini Mencari Rumputnya Sendiri Kemana Si Bu Jauh Sekarang Lumayan Jauh Jadi Sapinya Bukan Dikasih Fermentasi Tapi Dikasih Pakan Rumput Yang Asli Bu Tidak Bukan Tidak Menggunakan Bahan Kimia Atau Yang Lainnya Nah Ini Atapnya Kalau Ini Emang Bu Enggak Dikasih Asbest Atau Apa Enggak Takut Bocor Atau Musim Hujan Oh Belum Selesai Jadi Rumahnya Belum Rampung 100% Bu Ya Tahap Renovasinya Belum Selesai Nah Ini Kalau Dilihat Dari Luar Ibu Saya Mau Lihat Lihat Kesana Bu Ya Nah Ini Kalau Kita Jalan Jalan Nih Kayak Gini Suasanya Langsung Ke area Pesawahan Nah Ini Yang Tadi Di bawah Ini Adalah Dapur Milik Keluarga Bapak Sopyan Satu Keluarga Di Depannya Banyak Sekali Pohon Pohon Pisang Tanaman Pisang Yang Ditanam Sama Pak Sopyan Dan Keluarga Ibu Makasih Coba turun Ini ada bebek Ada bebek Ternak bebek juga Pak Sama ayam kampung Ya Ternak bebek Ayam kampung Oh gitu Nah itu untuk kamar mandinya Di luar Pak Emang berarti Enggak ada rencana Buat kamar mandi Bikin di dalam Atau gimana Kan kalau malam Gimana tuh Pak Kan Kalau udah ada rezekinya Ya Pasti Gitu Kan kalau mau Itu belum ada rezekinya Bisa Gak nyampe Berarti Kalau pun malam Pengen buang air kecil Atau Buang air besar Tetep harus keluar Pak Keluar Tapi kalau udah biasa Enggak takut ya Pak Walaupun sekelilingnya Dikatakan Apa Pohonan yang tinggi-tinggi Pohon-pohonan yang besar-besar Ya Pak Itu udah Dibiasakan Udah biasa mungkin Pak Nah ini Kalau garapan sawah Pak Disini berapa punya sawah Punya lah Yang Apa itu Punya orang Oh gitu Jadi biasanya Di kampung Disebutan tenang sih Pak Nengah Nengah Pak Nengahkan Kalau anak Punya Tadi itu punya 5 Tapi udah nikah semua Pak Belum Tah yang laki Tadi kata si Bum Udah nikah semua Oh belum satu lagi Berarti belum nikah Berarti ini Bangunan baru Pak ya Kalau asalnya rumah Bapak Berarti di area Pedesaan disana Disana Oh gitu Lumayan jauh berarti Dari sini Pak ya Kalau ini Sudah diisi Sama anak Oh gitu Jadi itu buat anak Bapak pengen Apa Pengen menyendiri Atau Kalau di kampung Biasanya Hayang niis Kenapanya Gitu Jadi Akhirnya Berapa orang Di rumah Kalau Bapak masih Di itu Kan penuh Sempit Pak ya Jadi Cari solusinya Mending di area Persawahan Jadi sambil Ternak sapi Ternak ayam Dan juga Ternak bebek Sama yang lainnya Pak ya Iya kan Kalau menyenang Ngedewasakan Anak-anak Oh Murangkali ya Jadi Biar anak-anaknya Bisa belajar Maniri mungkin Pak ya Tidak tergantung Sama orang tua Nah ini Untuk ini Pak Untuk kandang sapi Sendiri Nanti kan Untuk kotorannya Limbahnya Dikemanain Pak nih Ke sawah Dibuang Saya rasa Ke sawah Berarti ke serang Tapi kan Di sininya Tidak ada Semacam solokan Atau gimana nih Pak Oh Belum Belum bikin Oke Nah ini Dan juga Banyak pertanyaan Kayak gini Pak Biasanya kan Kalau Kandang sapi Yang terbuat Dari tembokan Kayak gini Bawahnya Biasanya Sapinya itu Terluka Lecet Kalau misalkan Lagi Tidur Atau depak Biasanya Lecet Di punggungnya Atau gimana Itu Enggak Oh gitu Jadi itu mencari Solusinya gimana sih Pak Ya mencari solusinya Yang penting tuh Jangan sampai Banyak Apa itu ya Kotoran Kotoran gitu Jadi yang Itu bisa Lecetnya Banyak kotoran Seperti Apa itu Nah ini kan Nah ini kan Tainya Napel di Oh iya Jadi kotorannya Nempel di Di badan Sapi tersebut Jadi Gampang Lecet mungkin ya Jadi kalau sapi itu Tiap hari dibersihin Pak Dimandiin Tidak gimana Harus Dibersihin Dimandiin Tapi kalau Itu kan Kalau kambing Pak Kalau domba Misalkan dimandiin Kan harus dijemur Kalau sapi gimana tuh Pak Harus dijemur atau tidak Kalau dijemur Gak dijemur juga Gak apa-apa mungkin Gak apa-apa Gak apa-apa Memang seharusnya Begitu Sama-sama Kambing Cuman Kalau sapi kan Jarang Yang penting Baga dibersihin Yang udah Oh gitu Berarti Seharusnya Seperti Seperti kambing Seharusnya gitu Habis Itu dijemur Cuman kan Kalau kambing Ada bulu Pak ya Domba amat Tapi kalau sapi Enggak ada Jadi Enggak dijemur juga Enggak jadi masalah Tapi kalau Pembersihan itu Pak Untuk kotorannya Itu sehari Berapa kali Biasanya Pak Iya lah Dua kali Berarti pagi sama sore Pagi sama sore Kalau ngasih pakan juga Sama Pak Ngasih pakan ya Sama Ya Sore Jam Dapak tuh Jam 2 Jam 2 sore Sampai jam 5 Hmm Ngasih pakan tuh Iya Pagi Dikasih lagi Bangun tidur Berarti Subuh Pak ya Iya Ini tempat pakannya Jadi ini muat Dua ekor sapi Kalau ini tempat Minum Pak ya Iya Jadi total disini Bisa nampung Empat ekor sapi Empat ekor sapi Jadi biar Jadi kalau sapi Apa sih Di Cangcang Pak ya Di talian gitu Iya Nah ini Kalau ini Belakangnya emang Dari Bambu Sebelah gini Kuat Pak Untuk penahan Oh jadi Kan Gak bakal Itu ya Gak bakal Sono Iya betul ya Jadi paling Tidur Berdiri Tidur Berdiri Seperti itu ya Sampai Dikatakan kan Ini Di Sang Di 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 Jadi ini Nanti Pembuangannya Lewat Sini nih Langsung Masuk ke Area Pesawahan Milik Bapak Tersebut Oke Mungkin cukup sekian Explore saya Kali ini Di rumah Bapak Sopian Yang tinggal Di area Pesawahan Cukup jauh Dari tetangga Dan beliau ini Berternak Ayam kampung Bebek Dan juga Sapi ya Pak ya Iya Jangan lupa Subscribe Rizkuna channel Karena subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton Pak Terima kasih juga Pak Atas wakunya Semoga Bapak dan keluarga Selalu diberikan Kesehatan Kelancaran Dalam urusan Mencari rejeki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh